Sebanyak 17 orang honor kategori 2 pada pemerintah Kota Jambi dinyatakan gugur karena hingga batas waktu yang dituntukan 11 Oktober, ke-17 orang honor tersebut tidak melengkapi bahan seperti kelengkapan legalisir ijazah serta surat pernyataan dari kantor atau instansi tempat bekerja. Amirullah Kepala BKD Kota Jambi menuturkan untuk saat ini jumlah tenaga honor kategori 2 pada pemerintah Kota Jambi yang terdata pada badan kepegawaian daerah berjumlah sebanyak 554 orang, namun baru sebanyak 537 orang yang telah melengkapi bahan. 554 orang tenaga honor kategori 2 tersebut merupakan nama-nama yang telah masuk dalam database pada kantor BKD Kota Jambi yang terhitung mulai tahun 2005 dan masuk dalam database tahun 2010. Ternyata yang 17 tidak berdata, kita nyatakan gugur. Kemudian ada juga sebagian dari 5 rakyat itu ada yang masih berbaikan di aktivisasi, kita minta secepat mungkin untuk diperbaiki. Legalisirnya mungkin belum lengkap, ada yang belum, ada yang belum, ada yang belum. Amirullah menambahkan dari 554 orang honor kategori 2 yang masuk dalam database tersebut tidak semuanya lulus menjadi CPNS. Karena berdasarkan surat dari pemerintah pusat hanya diambil 30% dari jumlah keseluruhan. Untuk jadwal pelaksanaan ujian honor kategori 2 ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 5 Kota Jambi pada 3 November 2013. Sapril HS Jek TV melaporkan